Waktu Tuhan datang kepada Gideon, malaikat Tuhan itu mengatakan, engkau adalah pahlawan Allah yang gagah berani. Tiba-tiba Gideon itu panik loh, bingung. Dan mungkin dia juga tidak masuk di akal. Kenapa dia yang disebut pemimpin, pahlawan Allah yang gagah berani dari begitu banyak orang Israel? Ya, memang kita tahu bahwa pada waktu itu Israel dibawa tekanan yang luar biasa dari Midian. Nah, rasanya nih, Tuhan itu kan searching. Cari nih, siapa di Israel yang akan dijadikan tokoh yang membangkitkan Israel. Dan ketika Tuhan datang kepada Gideon dan menetapkan Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, saudara-saudara, Gideon itu takut. Takutlah, kenapa? Saudara-saudara, sebab Gideon itu adalah orang yang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Jadi, biasanya orang-orang yang ada di sana pada waktu itu adalah gandum itu diirik di luar. Jadi debuh daripada gandum itu dikipas angin, di bawah angin, kan? Jatuh ke tanah. Tapi karena mereka sangat takut kepada Midian, mereka melakukannya, atau Gideon melakukannya di dalam tempat pemerasan anggur. Nah, jadi saya mau katakan begini, Gideon itu sebenarnya adalah seorang pilihan Tuhan yang penakut. Penakut. Kenapa, saudara? Sebab dia menilai dirinya sendiri berdasarkan ukurannya dia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu tidak mengukur kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan mengukur kekuatan kita dengan ukurannya Tuhan. Dan seringkali Tuhan itu membuat sebuah keputusan-keputusan yang menurut kita aneh. Contoh, waktu Yesus berjalan dengan rombongan yang banyak, lalu kemudian tiga hari kemudian mereka kelaparan, lalu kemudian Tuhan bilang kepada murid-muridnya kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid ini bilang, loh, bagaimana caranya dengan uang 200 dinar? Kita beli roti, sekalipun setiap orang mendapatkan sepotong-sepotong kecil, tidak akan mencukupi. Apalagi pada waktu itu mereka ada di Padanggurun dan tidak ada kota atau desa terdekat. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu? Nah, Andreas itu menemukan seorang anak yang mempunyai lima roti dan dua ikan. Tuhan bilang, bawa kemari. Dengan lima roti dan dua ikan, Tuhan akan membuat semua orang menjadi kenyang. Lima ribu laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan benar, saudara. Dengan lima roti dan dua ikan, setelah Tuhan itu mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan membagikannya semua makan sampai kenyang. Saya mau katakan ini, Anda tidak boleh memandang rendah dirimu sendiri. Sekali lagi, Anda tidak boleh memandang dirimu rendah. Sekalipun memang menurut kacamata orang kita ini tidak punya apa-apa. Tetapi, saya mau katakan bahwa Tuhan melihat sesuatu yang besar di dalam diri kita. Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia, tidak bisa dinilai oleh ukuran manusia, tetapi Tuhan memakai ukuran dia. Dan sanggup untuk melakukan sebuah terbosan yang sangat besar melalui talenta kecil yang ada pada kita. sebab saudara-saudara, small talent, talenta yang kecil, dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa yang mesti kita lakukan? Sederhana, saudara-saudara, ya, percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa ketika Tuhan itu berfirman, ketika Tuhan itu menetapkan, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun kita takut, tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari ini, saudara memulai usaha yang kecil, toko yang kecil, tidak mengapa, saudara. Dari yang kecil, akan muncul perkara yang besar. Itu sebabnya, syaratnya sebenarnya sederhana bagi kita. Nomor satu, jangan minder. Jangan rendah diri. Yang kedua, jangan sombong. Kalau kita mempunyai sesuatu hari ini, percayalah, saudara-saudara, yang sederhana, mungkin saudara pegawai rendahan hari ini. No problem, tidak apa-apa. Belajar, berjuang. Pelajari pemimpinmu. Kenapa dia bisa sukses? Mungkin hari ini, saudara gembala di daerah yang kecil, di desa yang kecil. Tidak mengapa. Ya, pada satu hari nanti, saudara-saudara, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Mungkin hari ini, saudara anak-anakmu, ya, mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tidak mengapa, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang besar. Saya berdoa, kita semua, setiap saudara mendengarkan program ini, akan menjadi pahlawan Allah yang gagah berani. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.